Ada kejelasan bagi publik, saya bekerja, saya bekerja. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara soal gempar kabar dirinya diisukan mundur dari Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Sri Mulyani dengan tegas dirinya masih bekerja hingga saat ini. Hal ini ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 19 Januari 2024. Sri Mulyani tak bicara banyak, bahkan saat ditanya soal isu perselisihan dengan Menteri Pertahanan Prabowo yang menyebabkan dirinya mundur. Dia hanya tersenyum, tak menjawab pertanyaan awak media. Menkau Sri Mulyani dikabarkan rapat bersama Presiden Jokowi, bersama Menko Perekonomian Air Ranggaha Tarto dan Wamen Parekraf Angela Tanu Sudipyo. Kabar Sri Mulyani siap mundur itu diungkap ekonom senior dari Indef, Faisal Basri. Awalnya Faisal mengaku mengajak sejumlah Menteri untuk mundur dari Kabinet karena Jokowi dianggap terkesan berpihak kepada Paslon Prabowo Gibran. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share.